Hai guys, selamat datang kembali di channel video LPR Di video kali ini aku bakal sharing 7 pertanyaan dan bakal muncul ketika kalian sidang skripsi atau sidang KTI di kuliah keperawatan Nah sebelumnya yang baru nonton video ini jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian Barangkali video ini sangat diperlukan buat teman-teman yang akan melakukan sidang skripsi atau sidang KTI di kuliah kesehatan Jadi di bulan Juni kemarin aku udah melakukan sidang secara online dan Alhamdulillah lancar dan aku dinyatakan lulus teman-teman Alhamdulillah berkat doa dari teman-teman Tapi aku mohon maaf banget karena baru aku sempat bikin video ini Jadi banyak banget yang nyaranin, banyak banget yang nge-DM Apa aja sih pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya untuk pertanyaan-pertanyaan ketika kita sedang melakukan sidang Nah sidang KTI ataupun skripsi di jurusan kesehatan Nah ini menurut sepengalaman aku dan aku juga tanya-tanya ke teman-teman aku yang kemarin-kemarin sudah melakukan sidang Jadi ini adalah gambaran 80% pertanyaan-pertanyaan yang bakal muncul mungkin akan muncul di sidang skripsi sidang KTI kalian Khususnya di prodi keperawatan atau kesehatan lainnya gitu kan Nah langsung aja untuk pertanyaan pertama teman-teman Pertanyaannya adalah Kalian bakal ditanyain pengertian dari judul yang kalian ambil Contohnya kalau aku tuh kemarin judulnya asuhan keperawatan pada pasien nyonyaya 17 tahun dengan salpingo oporektomi Atas indikasi tumor solid ovarium di ruang alam anda di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung Nah teman-teman bakal ditanyain apa sih itu tumor ovarium Tumor ovarium itu apa terus etiologinya gimana pokoknya teman-teman harus mempelajari dalam-dalam harus menguasai materi yang dijadikan judul tersebut Salpingo oporektomi itu apa Nah salpingo oporektomi itu tindakan dari medisnya tindakan operasinya Nah itu apa tindakan apa harus dijelaskan Nah terus cara ngejawabnya itu harus teman-teman gak boleh Gak boleh kayak gitu jadi harus walaupun salah walaupun teman-teman ragu Tapi teman-teman harus sok-sok bisa gitu Jadi ya tumor ovarium adalah tumor jinak atau tumor solid ovarium adalah tumor padat Pokoknya mah teman-teman harus bisa meyakinkan gitu walaupun itu sebenarnya antara betul atau salah gitu Teman-teman harus jawabnya dengan tegas tanpa ada banyak kayak ee gitu Terus harus menghadapnya ke kamera karena aku daring karena aku pakainya zoom Jadi harus lihat ke kamera dan aku sama sekali gak nyontek teman-teman Di apa ya di bagian layar aku di layar komputer aku gak ada tempelan-tempelan kayak gitu Bener-bener aku menguasai sendiri materinya Jadi aku bener-bener view pengen memuaskan diri sendiri jadi aku gak nyontek sama sekali Nah untuk pertanyaan yang kedua apa tujuan kamu melakukan penelitian tersebut Studi kasus tersebut Nah jawabannya adalah gampang banget teman-teman pelajari aja Tujuan utama dan tujuan khusus Tujuan umum yang sudah ada di KTI teman-teman Disitu udah ada tinggal kalian hapalin dan jawab Jadi jangan sampai tujuan kalian yang sudah ditulis di KTI kalian itu berbeda dengan apa yang kita ucapkan ketika sidang Jadi harus sama dengan buku tersebut Jadi emang dosen tuh penguji itu ingin mengasah apa yang kita tulis Kita hapalin enggak gitu Seperti itu teman-teman tinggal hapalin aja yang ada di buku gak usah kemana-mana Gak usah searching gitu kan Oke next pertanyaan yang ketiga Manfaat Manfaat kamu melakukan penelitian itu Nah manfaatnya apa sih untuk Nah biasanya itu di KTI di bab 1 itu udah ada guys Ada tujuan manfaat Pokoknya disitu udah ada manfaatnya tuh apa Dan yang kemarin aku pengalaman aku kemarin aku ditanyain manfaat kamu melakukan asuhan keperawatan itu untuk rumah sakit sendiri itu apa Untuk institusinya itu apa dan untuk keperawatan itu apa Nah teman-teman tinggal jawab aja itu udah ada dikatain kalian teman-teman gak usah mikir-mikir yang Yang apa ya gak usah searching gak usah mikir di bagus-bagusin pokoknya mah kalian baca aja hapalin aja pahami aja yang kalian tulis gitu Jadi dosen emang pengen tau yang kalian tulis itu kalian paham gak memahami enggak dan bener-bener kalian yang ngetik enggak Kalian yang nyusun enggak nyusun dari KTI nya itu tersebut enggak gitu Paham gak sih pokoknya itulah ya maaf kalau Pak Baliwet bahasanya Untuk pertanyaan yang keempat Apa alasan kamu mengambil judul tersebut Teman-teman sebenarnya itu harusnya nomor 2 ya cuman karena aku lupa jadi aku jadi nomor 4 ya Intinya mah pertanyaannya itu ya teman-teman Jadi walaupun urutannya beda tapi biasanya bakal ditanyain Apa alasan kamu mengambil judul tersebut Jadi kalau aku kan tumor solid ovarium Nah apa alasan dia tun kemarin kan aku waktu ujian sidang skripsi ditanya Apa alasan kamu mengambil judul tumor solid ovarium Nah teman-teman langsung jawab aja biasanya ada di latar belakang Latar belakangnya disitu ada Kenapa teman-teman ngambil kasus itu Nah kalau aku jawabannya adalah karena tumor solid ovarium itu sangat jarang ditemukan Dari bulan Januari hingga Desember 2019 itu cuman ada 11 kasus Dan jarang banget diderita oleh usia remaja Sedangkan pasien aku adalah 17 tahun Biasanya tumor solid ovarium itu diderita usia 45 tahun ke atas Jadi memang sangat menarik untuk diteliti gitu teman-teman Nah pertanyaan yang kelima adalah Dari tindakan aku itu kan tindakan operasinya ada tindakan salving ovarium dan progen section Nah itu tuh resikonya apa jika tidak dilakukan pembedahan tersebut Jadi dosen aku nanya, pemuji aku nanya Tumor solid ovarium jika tidak dilakukan salving ovarium dan progen section Atau tidak dilakukan pembedahan itu resikonya apa? Akan mengalami apa? Pasiennya akan mengalami apa jika tidak dilakukan pembedahan tersebut? Nah aku ditanyain itu Sedangkan Itu jadi revisi aku teman-teman Jadi memang setelah sidang ada revisi Nah revisi aku itu hanya menyambahkan resiko dari jika tidak ditangani Jika tidak dilakukan pembedahan salving ovarium Nah itu PR aku kemarin setelah sidang skripsi Jadi pokoknya nanti ada pertanyaan Resiko apa? Akan muncul resiko apa jika tidak dilakukan tindakan tersebut? Kalau seumpama teman-teman dapat kasusnya sesar SC Nah apa yang terjadi jika tindakan SC tersebut tidak dilakukan? Nah seperti itu nanti teman-teman Di latar belakang atau di bab dua itu Ada di situ teman-teman Udah apa namanya Di materinya itu di bab dua biasanya Jika tidak dilakukan tindakan tersebut Akan timbul resikonya Blah 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 Nanti tinggal jawab aja teman-teman Jadi memang benar-benar Bab satu dan bab dua itu benar-benar harus dipahami Karena ujian KTI atau skripsi itu Emang ngasah di bab satu dan bab dua Jadi kita memahami enggak apa yang kita teliti Apa yang kita aplikasikan ke pasien Nah terus pertanyaan yang ke enam adalah Intervensi apa yang kita lakukan? Jadi nanti dosen kita akan nanya Kamu ngelakuin apa aja? Nah pas kemarin Kita kayak contohnya kita memberikan obat Obatnya obat apa? Dosisnya berapa? Terus berapa mili? Terus pokoknya harus benar obat Benar pasien Benar Pokoknya ada enam tata cara pemberian obat Itu harus kalian hafal Dan nanti ditanya Kamu udah ngelakuin apa aja? Contohnya kayak pencabutan katheter Terus Apa ya? Oral hygiene Pokoknya ditanya Ditanya Per hari kayak Kita tuh ngelola pasien tiga hari Nanti tiga hari itu ditanyain Kita ngelakuin apa aja? Kalian langsung jawab aja Karena kan yang ngelakuin kita sendiri Teman-teman pasti hafal dong Pasti ingat apa yang kita lakukan selama tiga hari tersebut Nah untuk pertanyaan yang terakhir Pertanyaan yang ketujuh adalah evaluasinya Evaluasi Jadi keseluruhan evaluasi tuh rangkuman Selama tiga hari itu Keadaan pasien tuh gimana? Ada kemajuan gak? Atau ada penurunan gak dari keadaan pasiennya? Evaluasi dari asuhan keperawatan selama tiga hari Teman-teman yang Selama tiga hari yang dilakukan teman-teman gitu Jadi kayak hari pertama pasien masih mengelum nyeri Hari kedua nyerinya sudah mulai hilang Skala nyerinya dari enam menjadi dua Dan hari ketiganya skala nyerinya nol Seperti itu Jadi apakah ada keadaan pasien yang semakin membaik Atau semakin memburuk? Seperti itu Dan nanti bakal ditanya Respon pasiennya seperti apa? Seperti itu teman-teman Jadi pokoknya ada tujuh pertanyaan mungkin Mungkin bisa lebih pertanyaannya dari yang Apa yang saya alami Apa yang aku alami Pengalaman aku kemarin Dan teman-teman aku kemarin Karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan 80% yang udah ditanyain sama penguji Ke teman-teman aku dan termasuk aku sendiri Mudah-mudahan Buat teman-teman yang mau ujian Teman-teman harus bener-bener mendalami Pertanyaan ini dan harus bener-bener memahami Apa yang teman-teman tulis Apa yang teman-teman lakukan Penelitian itu Jadi jangan sampai pas ditanya Jadi kita tuh bingung gitu Harus jawab apa Sedangkan yang ditanyakan oleh dosen itu adalah Apa yang sudah kita lakukan gitu teman-teman Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Membantu referensi buat teman-teman yang lagi Mau ujian skripsi atau KTI Yang bingung bakal ditanya apa aja Pokoknya pesan dari aku Tetap semangat Jaga kesehatan Dan jangan lupa tetap berdoa Kepada Allah SWT Kepada Tuhan kita Semoga diberi kelancaran Dan kesuksesan Untuk menghadapi ujian akhir semester Atau ujian KTI Atau skripsinya Gitu ya teman-teman Mungkin cukup sekian video dari aku Jangan lupa like, comment, subscribe Mohon maaf bila ada kesalahannya teman-teman Bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Terima kasih.